Halo teman-teman kembali lagi ke channel kami Rosat Tana Channel Kali ini kami akan berbagi informasi untuk Anda Tentang cara menyimpan efek atau filter Instagram story Dari story orang lain Oke sebelum kita ke caranya atau langkah-langkahnya Silahkan Anda like, komen, dan subscribe terlebih dahulu Agar channel ini semakin bermanfaat buat banyak orang Oke langsung saja kita ke tutorialnya Bagaimana sih jika kita ingin save story Save efek atau filter story Instagram dari storynya orang lain Caranya mudah, ikuti langkah-langkahnya ini Sekarang kita lihat story siapa yang ada efek atau filternya Cari dulu, ya disini ada ya Bagaimana kok bisa ada ini SEO dari Doripu Nah ini namanya efek Jadi tulisannya itu Kemudian bagaimana jika kita ingin menyimpannya Mudah sekali Silahkan klik pada tulisan ini Nanti akan muncul Seperti ini Nah jika sudah muncul seperti ini Mudah sekali Anda hanya cukup untuk Klik atau tab simpan efek Maka ketika sudah ada Anda klik seperti ini Seperti tadi ya Maka secara otomatis Sudah disimpan Dan ini akan otomatis muncul Di Instagram story Anda Coba langsung kita cek sekarang Di Instagram story kita Kita mau membuat story sekarang Nah story yang tadi sudah Anda simpan Sudah ada disini Jadi Anda sudah bisa membuat story Dengan efek atau filter Yang barusan kamu simpan Dari Instagram story orang lain Oke mudah ya Nah ini tulisan yang tadi kita simpan Tulisan yang tadi kita simpan Sudah muncul di atas Nah SEO dari Doripu Ini tulisannya disini Disini ini tulisannya Ini loh Sudah paham ya Oke demikian Tutorial cara menyimpan Efek atau filter Instagram story Dari story orang lain Terima kasih Demikian video kali ini Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Terima kasih telah menonton